Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Tetap semangat Belajar di rumah bersama mama Yakinlah aku pasti bisa Oke anak-anak Sebelum kita memulai kegiatan Kita berdoa terlebih dahulu Semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan ilmu Kepada kita semuanya Siap? Kepada Bismillahirrahmanirrahim Ila khadati Nabil Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi Wa ahla baytihi al-kiram Wa ila khadati Syekh Abdul Qadhi Jailani Wa ila khadati Syekh Hashim Asari Wa ila mu'asasah ta'limiyah kebonusari Wa asati dhina wa talamidhina Wa walidina syailamul fatiha A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawm yawmiddin Wa liwalidayya walil mu'minin Amin Kita lanjutkan dengan doa Mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya kita lanjutkan dengan sholawat naryah Satu kali Semoga Allah selalu memudahkan kita Menuntut ilmu Dan dalam urusan kita Tolabul ilmi selalu dimudahkan oleh Allah Kita mempunyai keberkahan ilmu dunia akhirat Amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salli sallatan Kamilatan wa sallim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladi Tanhallu bihi l-unqadu Wa tanfariju bihi l-kurabu Wa tuqadu bihi l-hawaiju Wa tunalu bihi r-ragaibu Wa husnul hawatimi Wa yustaz kal ghamamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wa sabihi Fi kulli Lam hati wa nafasim Wa nafasim bi'adadi Kulli ma'lumillak Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita memulai kekiatan Kita selanjutnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak yang soleh dan soleha Hari ini Sama Bu Robi mau diajarin Tentang urutan gerakan berwudu Yang benar Ya Kalau dulu sudah diajarin Bu Robi Tentang niatnya berwudu Hari ini Mau diajarin tentang urutan gerakan berwudu Yang benar Oke Coba sih Sebelum kita Belajar tentang gerakannya wudu Urutannya Anak-anak Coba diulangi lagi Sama Bu Robi diulangi lagi Niat berwudunya Ya Biar tidak lupa Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul wudu'a Liruf'il Hadasil Asghari Fardallillahi ta'ala Amin Nah Itu niatnya berwudu Nah Sekarang Sama Bu Guru mau diajarin tentang Urutan gerakannya wudu Siap-siap ya Diperhatikan Nanti tugasnya anak-anak Saat berwudu Saat berwudu Anak-anak Boleh Di video Atau Di foto Di kolase Urutan gerakannya saja Boleh Ya Sekarang Nanti anak-anak berwudunya Pakai apa Pakai air Di kran air Mengalir Ya Siap ya Ya Sekarang Sebelum kita baca Belajar berwudu Anak-anak baca doa dulu Bismillahirrohmanirrohim Yang pertama Membasu telapak tangan Selanjutnya Berkumur Tiga kali Setelah berkumur Membasu hidup Juga tiga kali Dan selanjutnya Anak-anak baca niatnya Baca niatnya Ya Sambil membasu muka Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Nawaitul Wudu'a Lirrofa'il Hadasil Asghori Faradhalillahi ta'ala Muka ya Tiga kali Setelah itu Selanjutnya Tangan kanan Sampai siku Basu tangan kanan Sampai siku Tangan kiri Sampai siku Selanjutnya Membasu Sebagian Rambut Kepala Sama Tiga kali Selanjutnya Membasu Telinga Tiga kali juga Yang terakhir Membasu Kaki Kaki Sama Kaki harus Diutamakan Kaki kanan Dulu Didahulukan Kaki kanan Dulu Sama Tiga kali Terus Kaki kiri Tiga kali Setelah selesai Baca Doa Nah Untuk doa Selesai berwudu Sama burubi Nanti Diajarin Ya Tapi Sekarang Kita ulangi lagi Ya Gerakannya Ya Bismillahirrohmanirrohim Tangan Berkumur Hidung Baca niat Sambil Membasu Muka Tangan Tangan Kanan Tangan Kiri Sebagian Rambut Kepala Teringa Teringa Yang terakhir Kaki Oke Siap ya Anak-anak kerjakan Segera dikirim tugasnya Ya Anak-anak pasti bisa Anak-anak soli-soli-liha Pasti bisa Mengerjakannya Oke Siap Terima kasih Nah Nah-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Puan Di Sentra seni Kegiatan kita kali ini adalah Menghubungkan titik-titik Sehingga menjadi bentuk sederhana Nah sebelum mengerjakan Coba Kalian lihat Gambar apakah ini Gambar apakah ini saya Ini adalah tempat ibadah Coba sebutkan Ya betul Ini adalah gambar masjid Masjid itu untuk apa Ya untuk Solat Nah untuk beribadah kepada Allah Biasanya di masjid Untuk bersolat berjamaah juga Nah anak-anak Tugas kalian adalah Menghubungkan titik-titik Sehingga menjadi bentuk sederhana Dan yang kedua adalah Memwarnai gambar masjid di atas Dengan warna Kesukaan kalian Nah kita mulai Disini anak-anak Ada titik-titik disini Ada garis putus-putus Kalian bisa Menggabungkannya Sehingga menjadi bentuk Yang sempurna Nah kita mulai ya Bu Ani Mulai dari Paling bawah Disini ya Harusnya kita sambung Kita sambung lagi Terus sampai Nah sampai nyambung ya Nah Sudah selesai Kemudian kita warnai Anak-anak Anak-anak Bu warnanya Sesuka hati kalian Apa yang ingin kalian Pilih Warnanya ya Untuk disini Bu Ani ngambil Untuk warna kuning Untuk yang disukur disini Bismillahirrohmanirrohim 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 Nah Ini Bu Ani beri contoh Untuk satu pilarnya saja Nah untuk kalian Warnai Sesuka hati kalian Semuanya Warnai dengan bagus Nah Jangan lupa Ucapan Bismillah Dan Alhamdulillah Setelah kegiatan Oke Nah anak-anak Bu Ani ulangi Yaitu Untuk kegiatan kita Di sentra seni Yang pertama adalah Lakukanlah Sholat Bersama mama Atau bersama ayah Nanti di video Dikirim ke Bu Guru Ya Dikirim ke link Tugas yang kedua adalah Menghubungkan Titik-titik Sehingga menjadi Bentuk sederhana Dan mewarnai Seperti yang Sudah dicontohkan oleh Bu Guru ini Satu pilar Tetapi Tugas kalian Mau warnanya Dipenuhi Nah itu ya Jangan lupa Kerjakan dengan semangat Ucapan Bismillah Sebelum melakukan Kegiatan Dan Kirim ke Lingkuan Tuguh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Kegiatan sentra seni telah selesai Jangan lupa kita berdoa Setelah kegiatan Kita mulai Sikap manis A'udhu billahi minash shaytanin rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Semoga Pembelajaran kita hari ini Di sentra seni Selalu Berjalan lancar Dan selalu diberkai oleh Allah Amin Ya Rabat Alamin Jangan lupa tetap menjaga Kesehatan anak-anak Keluar rumah dengan memakai masker Dan Anak-anak selalu berdoa Berdoa dan berdoa Mencuci tangan Setelah dan sebelum Memegang sesuatu Biar anak-anak tetap sehat Oke terima kasih anak-anak Tetap semangat Salam dari Bu Ani Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh